Lalu kemudian permintaan kedua adalah ke sore, ke jam yang lebih sore. Dengan pertimbangan, karena polisi yang minta, pasti soal pengamanan. Situasi-situasi yang pertimbangannya pengamanan. Tapi kemudian kan ditolak oleh LIB, operator. Nah, persoalan ditolak ini, saya menduga dan memang adalah terkait soal jam tayang, prime time, berarti soal bisnis, soal rating, soal rating TV. Nah, disinilah ada letak kesalahan yang dalam dugaan saya, makanya kenapa di RUT LIB masuk dalam hukum positif sebagai TSK. Itu satu. Yang kedua sebagai gambaran, sejak awal musim, sudah ada kejadian supporter protes dengan jam tayang yang terlalu malam. Kan seperti itu. Kejadiannya adalah misalnya main malam, pulang larut, entah karena capek atau apapun, kecelakaan di jalan. Jadi banyak terjadi kecelakaan di jalan dan memakan korban jiwa. Tapi itu tidak mengguncang seperti sekarang. Waktu itu ketika protes-protes itu dinyatakan lewat media, PSSI dan PT LIB berdali bahwa itu adalah kesepakatan dengan pihak broadcast yang meminta pertandingan tertentu main di jam yang memang malam, jam 8. Sementara buat dari sisi supporter soal keselamatan, soal kenyamanan. Contoh Kanjuruhan kemarin. Yang nonton arema kan nggak cuma dari kotanya aja. Dari kota jarak ke Kanjuruhan 25 kilo. Tapi dari sekitar Jawa Timur, karena aremania kan istilahnya ada di mana-mana, itu cukup jauh. Jadi katakanlah ada yang berangkat pagi, berangkat siang, sore sampai, langsung masuk stadion. Itu melewati jam makan malam memang. Lalu kalau yang pernah ke Kanjuruhan, apalagi di musim yang seperti memasuki bulan seperti sekarang Oktober, setengah tujuh malam itu gembusan angin itu dingin, karena seperti lembah gitu ya. Kondisi fisik menurut saya sih pasti turun. Makin malam makin turun kondisi fisik, apalagi jika kapasitas penuh. Plus ada fakta bahwa pintu tidak dibuka. 10 menit sebelum pertandingan selesai juga belum dibuka. Itu fakta yang terungkap dalam beberapa hari ini. Plus juga ada gas air mata. Jadi itu menurut saya faktor-faktor yang menambah kerawanan situasi atau fatalnya situasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.